PEMBICARA 1 Tim harus sudah memiliki pelatih baru paling lambat sebulan setelah pencopotan atau pengunduran diri pelatih lama, dengan ancaman denda 100 juta bila melanggar. PSIS Semarang mengumumkan pemecatan Sergio Alexandre pada tanggal 24 Agustus tahun 2022 lalu sehingga Sabtu tanggal 24 September tahun 2022 kemarin menjadi batas akhir. Menurut rumor yang beredar ada beberapa nama pelatih yang sudah dikait-kaitkan sebagai pelatih Mahesa Jenar, diantaranya Aji Santoso, Bojan Hodak, Vincenzo Anece dan ex-pelatih Persib, Robert Rene Alberts. Meski begitu, manajer PSIS sampai saat belum mengumumkan siapa sosok pelatih sebenarnya. Sementara, Panser Biru dan Sneks nampaknya akan puas dengan jawaban dari CEO PSIS Semarang terkait nasib Ali Sesai. Di tangah tuntutan Ali Sesai untuk out, nama back tanggung PSIS Semarang musim lalu Wallace Costa diminta kembali. Pasalnya sebagai seorang back, Wallace Costa mampu menjelma sebagai keran gol di tengah krisis gol yang dihasilkan striker PSIS Semarang. Terbaru, CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi angkat bicara terkait tuntutan supporter untuk Ali Sesai. Dalam hasil sarasehan manajemen bersama supporter PSIS Semarang yang diunggah di Youtube, Yoyo Sukawi mengaku sedang mencari pengganti untuk pemain berusia 28 tahun tersebut. Dikatakan bahwa Ali Sesai saat ini sudah tidak tertolong lagi dan berpotensi akan segera dicoret dari daftar pemain. Kalau Ali Sesai berat memang, udah tidak tertolong, memang dia harus kita ganti dan kita lagi cari penggantinya, katanya. Terima kasih telah menonton!